Satu kali dia tidak mudik dianggap sedang berhalangan Iya Dua kali dia tidak mudik dianggap tidak punya uang Tiga kali tidak mudik dia dianggap bersekongkol dengan Bang Toyib Karena tiga kali lebaran, tiga kali puasa, iya gak pulang-pulang berarti Bang Toyib itu benar Wah, maaf sebelumnya nih Pak Kenapa? Saya ragu-ragu dengan keterangan Pak Jarwo ini Pak Loh, ragu-ragu kenapa? Saya dan tetangganya, dia bilang pulang kampung, pulang kampung Tapi saya gak pernah lihat dia di kampung Kalau pas lagi mudik, padahal kita akan tetangga Kita boleh tetangga, tapi kampung saya dengan anak kan berbeda Nah kalau kampungnya berbeda, gimana bisa dikatakan tetangga? Eh, Cak, kamu kan beda ini kalau kampung-kampung dengan kampung dia berbeda Tapi kalau misalnya balik lagi, kalian bertetangga lagi, gimana sih? Kampung anda di mana? Surabaya Saya Pekanbaru Dia Pekanbaru Ya makanya mampir kayak ke Surabaya dulu Amat tetangga masa gitu amat Ya jauh dong Pekanbaru itu ke arah barat Kalau Surabaya ke arah timur masa ke timur dulu baru balik lagi ke Pekanbaru, ke barat Apa susahnya buat saya? Kan saya tinggal nunggu anda Iya Apa susahnya buat anda? Iya buat dia susah Memang buat bapak susah? Ya jelas, masa saya ke Surabaya dulu balik lagi ke Jakarta terus baru ke Pekanbaru, dua kali kerjaan namanya Gampang pak, naik di atap aja pak Anda tuh, lihat wajah anda seperti itu, gara-gara naik kereta batu bara jadi begitu Ikut-ikut aja anda itu, ya nggak bisa dong Calontong, kita boleh bertetangga tapi beda kampung kan kita Lain kali kalau milih tetangga yang sekampung dong pak Loh, gisah anda sendiri kenapa tinggal di rumah saya? Bikin emosi hang aja dong Yang duluan tinggal di, itu kan dia dulu, kamu setelah itu pak Tapi sebelah-sebelah saya itu satu kampung semua sama saya, dia sendiri yang enggak Berarti kan dia harus pindah Ini gara-gara murid saya bisa jadi pindah ini pak Enggak dong, enggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa Sabar dong, Nijam, Nijam harus sabar ya Nijam harus sabar, enggak buku marah-marah ya Kemarin Suneo, sekarang Nijam Nijam mau luku Suneo Yaudah pak, diputuskan aja sekarang, bapak pulang ke kampung sendiri, saya pulang ke kampung saya Ya iya, emang iya pak Biar enggak ribet, kalau gini kan repot Emang iya, iya, kamu ke Surabaya, dia ke Pekanbaru Saya ke Surabaya, habis itu ke Madiun, ke Magetan Ya terserah lo itu sih, terserah lo Takutnya nanti dia mampir ke Surabaya, saya enggak ada, saya udah ke Mauspati Ya enggak, dia enggak akan ke tempat lo Apa, jangan ke Surabaya Ya emang enggak Ngapain saya ke Surabaya, sementara kampung saya di Pekanbaru Sabar dong Orang kali nih Orang mau mudik aja sampai emosi gitu Gara-gara anda Padahal mudik kita kan beda Saya mudik kemana, anda mudik kemana, kok bisa gara-gara saya gimana sih Yang jelas, kampung kita itu beda Pak, 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 tidak usah emosi begitu, santai saja Sabar dong, bolang Beginilah pak, bapak kalau mau ke Surabaya, naik di atap aja pak Di atap kepala lo Clear ya, calontong ya Ya, saya pulang ke Surabaya, habis itu ke Maspati, kampung saya Ya enggak terserah, terserah dia udah, udah terserah kamu Iya, makanya jangan nyampurin saya pak Anda yang ikut campur Lipet tuh bapaknya Pak, kereta-kereta, kebukin dia bisa enggak? Eh, udah ada pereman kereta api, ini pegawai, TKI, bukan pereman Jadi orang mampu Udah, udah, gak usah diikutin lagi Dia tetap ke Pekanbaru Dan gak usah ke Surabaya Iya, emang gak usah Iya, gak usah Lanjut pak Tapi bapak pergi ke Maspati enggak? Enggak Berarti dicoret nih disini Ya jangan lagi nih, sengaja dicatat Enggak, iya takutnya Dia juga Gaya yang ke Maspati pak Iya, makanya dia takutnya dia ke Maspati juga Gak usah Jangan, jangan pak, jangan Yang emang enggak Oh, yaudah Lanjut pak Ya Allah, lindungi baim, ya Allah Baim Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.